Intro Selamat pagi pemirsa anda menyaksikan presisi update pukul 8 waktu Indonesia Barat Bersama saya Dade Salam Pesi Tugas polisi tidak jauh berbeda dengan ustad atau tokoh agama lainnya yakni mengajak kebaikan kepada masyarakat dengan membangun masyarakat yang tertib hukum Masyarakat diharapkan tidak menjauhi dan takut kepada polisi karena polisi adalah pengemban amanah negara dalam melayani masyarakat Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Dr. Andes Ahmad Lutfi bersama Pejabat Utama Polda Jateng menghadiri pengajian di Pondok Pesantren Darussalam, Pablan, Kabupaten Semarang Kapolda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai paham intoleran dan radikalisme Paham intoleran harus diwaspadai karena dapat berkembang menjadi radikalisme dan terorisme yang merupakan kejahatan Kapolda Jateng juga menambahkan Pondok Pesantren memiliki peran penting sebagai benteng garda terdepan dalam membangun umat dan menjaga masyarakat melalui majelis taklim harus kita teluk sih dia itu sering baca apa jenis tidak mengikuti petua gurunya ustadznya tidak menuruti petuanya mbah fad dia bikin jalan sendiri ngaji dewi dipengaruhi ayatnya sepotong-potong dipahami akhirnya dia menuju jalan yang apa yang mau oke bahasanya itu intoleran apalagi kalau dia sudah mengental mengeras dia pengen untuk mengganti Indonesia menjadi ideologinya mereka jadi lewat pengajian ini kita bentengi masyarakat kita untuk tidak biar tidak ketularan dan pemirsa sekian presisi update kali ini terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi selamat menikmati selamat menikmati